Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kamu. 7 Potrat Detail Kebaya Nikita Willi di Momen Lamaran, Penuh Filosofi Nikita Willi kembali menarik perhatian publik. Pasalnya, artis berbakat itu baru saja melangsungkan proses lamaran bersama keluarganya. Sang kekasih Indra Priawan semakin membuktikan keseriusannya pada perempuan kelahiran 29 Juni 1994 itu. Momen spesial Nikita Willi dan Indra berlangsung secara tertutup dan dihadiri keluarga terdekat. Suasana khidmat tergambar jelas dari beberapa foto yang diunggah kerabat dalam media sosial Instagram. Yang tidak kalah menarik dalam prosesi itu adalah penampilan Nikita Willi. Dalam Momen Lamaran, ia tampak begitu anggun dengan kebayaan wansa hijau. Kebaya itu juga tampak semakin mewah dengan detail manik-maniknya. Hal itu semakin membuat Niki tampak begitu mempesona di hari lamarannya. Ternyata tidak hanya cantik, kebaya yang digunakan Niki juga penuh dengan filosofi. Sentuhan budaya padang juga tampak dalam kebaya yang dikenakan Niki. Dijelaskan desainer Didit Maulana ada makna tersendiri dari kebaya warna hijau Celadon yang dipilih Niki. Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. 1. Inilah penampilan anggun Nikita Willi di hari indera priawan resmi melamar dirinya. 2. Tampilan anggun Niki tidak terlepas dari kebaya yang dibuat oleh desainer ternama Didit Maulana. 3. Dijelaskan Didit dalam akun Instagramnya, kebaya hijau yang digunakan Niki terinspirasi dari warna Celadon yang merupakan salah satu karya keramik tertua di dunia. 4. Konsep ini dipilih karena Niki Tawili menyukai warna hijaunya yang lembut. 5. Kebaya Niki juga semakin indah ketika dipadukan dengan kain songket khas padang yang khusus dipesan berwarna emas muda. 6. Aksesoris rambut antik khas Indonesia juga disematkan Didit untuk menambah keanggunan Niki di hari lamarannya. 7. Sementara itu, Indra terlihat menggunakan busana yang terbuat dari kain tipis lampung. Hal ini sebagai wujud kesepakatan Niki dan Indra yang ingin mengangkat budaya asli mereka. 7. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.